Oke guys, my name is Dadan Delisius Dan hari ini saya bakal bikin 5 Games Door Prize buat kamu Oke, games yang pertama adalah Games EO Games EO ini saya dapatkan dari MC senior saya Kang Elmi Urban dan juga Kang Wanda Urban Terima kasih inspirasinya Kang Elmi dan Kang Wanda Jadi seperti apa permainannya? Permainannya adalah kamu suruh kemudian 5 orang atau 10 orang untuk mandi berikan Untuk merebutkan 2 Dock Prize Nah, setelah berjajar 10 orang gitu Kemudian kamu suruh berhitung Tapi setiap kelepatan 3 Itu tidak disebutkan Tapi 3 nya diganti dengan EO Suara EO Dengan gerakan seperti ini Contohnya seperti ini 1, 2, EO 4, 5, EO 7, 8, EO 10, 11, EO 13, 14, EO 15, EO 1, 2, EO 4, 5, EO 7, 8, EO 10, EO 11, EO 13, EO 17, EO 19, EO 25, 23, EO 25, EO 26, EO Nah, pokoknya gitu lah ya Kamu teruskan Kamu teruskan sampai ada yang gagal Jika ada yang gagal Jika ada yang gagal Suruh berhitung Sekarang kita agar lebih seru Hapir lebih menangkan lagi Jika sudah tersisa Terseskripsi 5 orang Tantangannya kita tambah Jadi 3 nya tetap diganti dengan EO Sekarang kelepatan 5 diganti dengan U Dan setiap kelepatan 3 dan 5 Itu EO Disebutkan berbarengannya EO, U Itu yang siap Isya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 2 EO 4 6 EO EO 1 2 4 2 UU 1 2 4 UU EO 7 8 UU UU Hehehe 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 Ketawanya 11 11 11 EO EO Oke 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 Pokoknya gitu lah ya Oke Pokoknya gitu Kamu ulangi terus Sampai tersisa 3 orang Baru Ketika sudah 3 orang itu Itulah juaranya Sampai pusing Sampai terus diulang-ulang Oke Yang kedua Namanya adalah Sampung kata Saya lupa lagi Ini dapetnya games ini dari mana ya Anyway Yang nonton video ini Terima kasih Siapa pun kamu yang menginspirasi saya Untuk membuat games ini Oh iya Saya dapet dari ini Dari temen-temen stand-up Indobandu Waktu itu Waktu main games Di Bower Cafe Permainannya seperti apa Ya Kamu sebagai MC Suruh audience Untuk mengeberkan 5 orang Setelah berjajar 5 orang Suruh dari setiap 5 orang itu Untuk mengkip 3 kata Menyimpan di dalam hati 3 kata yang berakhiran on Sekarang Kalau sudah dapat Masing-masing dari 5 orang itu 3 kata Dalam hatinya Sekarang kita sambung Kata-kata itu dengan memakai cerita Contohnya seperti ini Pada hari Minggu Malam Jumat Saya pergi ke Bandung Dan saya pergi ke Salon Di Salon itu Menjual Blankong Pas saya memakai Blankong Ternyata saya harus pergi ke London Di London saya melihat balon Wow Ternyata Ketika saya melihat balon Ternyata Di balon itu Ada orang Blankong Oh Mana balon itu Mama tau lahirnya bunga Gitu lah ya Oke Kamu terus ulangi Mainkan games itu Sampai habis Dari 3 kata itu Yang disiapkan Tidak ada yang ngegal Duduk Oke Oke Games Don't Press yang ketiga Ini namanya adalah Trang Twister Wow Ini gampang banget Jadi seperti biasa Kamu bagi FC Suruh 10 orang ke 5 orang 5 orang ke 10 orang Maju ke depan Berjajar Kemudian suruh dari setiap orang itu Untuk melapalkan Tang Twister Tang Twister adalah Melapalkan 1 patah dengan cepat 1 patah atau 2 patah dengan cepat Dan sekarang Saya akan memakai kata 1 biru 2 biru 3 biru sampai 10 biru Suruh audience Untuk melapalkan dengan cepat Contohnya seperti ini 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 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 biru 10 biru Yang lucunya adalah Guys Jika ada audiens yang bilang 1 biru 2 biru 3 ribu 4 ribu Nah Kamu ulangi terus-menerus Pilih dari 5 orang itu Siapa yang paling cepat Atau kamu bisa suruh audience Sebagai juri Untuk memberikan pendidari Siapakah juaranya Itu yang pertama Tang Twister yang kedua Kalau kamu misalnya bingung Atau masih ada doorpress yang ingin dibagikan Kamu memakai tang Twister yang kedua Tang Twister yang kedua Ini memakai dua kata Kelapa Kepala Siapa yang paling cepat Siapa yang paling pasti Siapa yang paling jelas Melapalkan kelapa kepala Contohnya seperti ini Kelapa Kepala 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 Ada satu lagi Sebenarnya Yang lebih ribet Yang kata-katanya Tapi ini saya jangan pakai Ini ada 4 kata Yang pertama adalah Kelapa Gading Dan kedua Kepala Daging Kelapa Gading Kepala Daging Kelapa Gading Nah gitu lah ya Oke guys Game Store Price yang keempat Adalah Namanya Tahan suara paling lama Ini gampang banget Kamu sebagai MC Bisa suruh audiens 5 orang maju berapa Nanti trili satu orang Siapa juaranya Dari 5 orang tersebut Kamu suruh untuk Masing-masing Melapalkan sebuah kalimat atau sebuah kata Siapa yang melapalkan Kata itu Yang paling lama suaranya Itu juaranya Ya Kalimatnya bisa diambil dari mana Bisa beli nama acara Bila-bila acara Kalimatnya bebas Nah sekarang Saya memakai kalimat Aku Cinta Indonesia Siapa yang paling lama Ku jelas Comohnya seperti ini Aku Cinta Indonesia Comohnya seperti itu Kalau kamu sudah ditontonan Baru kamu mencuci Cobakan ke audiens Satu-satu Sama orang-sama orang Nanti pasti terlihatkan Siapa yang paling lama Siapa yang paling kedenk Untuk mempermudah kamu Sebagai MC Kamu bisa ribatkan audiens yang ada di depan kamu sebagai judi untuk menilai siapakah peserta yang paling keren memenuhi suaranya jadi pilih seorang, suaranya jika kamu sudah tahu suaranya, kasih hadiah games ini simple banget cocok buat kamu, kalau misalnya kamu disuruh sama paniknya, untuk mengisi selat-selat tapi waktu ini sebentar banget bisa kamu pakai games doorpress minta kamu suara paling keren terima kasih oke guys, ini games doorpress yang kelima nah yang kelima ini, ketika lu bagi-bagi doorpress lu tidak hanya bisa memainkan games untuk para audiens, tapi lu bisa mengganti games itu dengan men-challenge audiens, dengan memberikan tantangan kepada audiens misalnya yang pertama lu bisa men-challenge audiens dengan siapa yang paling cepat maju ke depan yang membawa matrei dihitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 nah ketika ada seorang yang paling cepat maju ke depan dengan membawa matrei itulah juaranya, langsung kasih hadiah tantangan yang kedua, atau challenge yang kedua lu bisa menentang audiens siapa yang paling cepat maju ke depan dengan membawa kunci paling banyak nah lu hitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 ketika ada yang paling cepat maju ke depan dan dia membawa kunci banyak lu hitung dulu, ada berapa misalnya ada 6 nah lu tahan dulu orang itu lu tanya lagi ke audiens siapa yang membawa kunci lebih dari 6 ada lu tahan dulu ketika ada orang lagi bahwa yang paling banyak misalnya ada 10 atau 15 berarti dia juaranya itu yang kedua nah yang selanjutnya adalah tantangan selanjutnya adalah lu bisa men-challenge audiens dengan siapa yang paling cepat maju ke depan yang mempunyai pulsa paling sedikit tapi tidak 0 rupiah jumlahnya jangan 0 rupiah lu cari ketika ada yang misalnya jumlahnya 74 rupiah berarti dia juaranya atau mungkin bahkan ada yang 1 rupiah berarti dia juaranya ya, kasih hadiah langsung tantangan selanjutnya atau challenge selanjutnya adalah lu bisa tanya audiens men-challenge audiens siapa yang berani maju ke depan yang memakai kaos kaki bolong nah ini dia ya ketika ada seseorang yang memakai kaos kaki bolong berarti dia juaranya nah gimana kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang yang memakai kaos kaki bolong lu perhatikan ya lu tentukan siapa yang bolongnya paling gede oke, ketika bolongnya paling gede itu berarti dia juaranya oke guys, terima kasih itu tadi dia 5 game surah kelas yang saya harapkan buat kamu semua aja jika kamu suka video ini silahkan like kemudian komen dan juga subscribe biar kita tambah semangat untuk membuat video-video yang lain betul gak? pokoknya kita tersemangat untuk berlatih menjadi seorang MC kamu 1.4.5 dan di Asia plus sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih